selamat datang kembali di channel pak ipin di video kali ini pak ipin akan sharing tutorial cara mendirijen hari merdeka atau lagu 17 Agustus yang sering kita kenal yang diciptakan oleh bapak mutahar oke pantengin terus sampai selesai jangan lupa klik subscribe, like sharing ke teman-teman anda yang butuhkan informasi ini jangan lupa tinggalkan jejak komentar atau pertanyaan terima kasih, stay tune baik teman-teman semuanya dimanapun anda berada yang belum kenal, salam kenal, saya pak ipin ya, kali ini adalah episode tentang hari merdeka, lagu hari merdeka ya karena ini adalah bulan Agustus ada yang request makanya saya berikan tutorial tentang lagu hari merdeka semoga bisa membantu baik, pada prinsipnya fungsi dirijen adalah dua macam ya ada dua pembagian fungsi dirijen anda bisa pilih yang pertama adalah yang biasa saja yang biasa saja itu bagaimana pepin yang fungsi pertama adalah sebagai pengendali tempo ya, fungsi ini adalah dasar dari dirijen pengendali tempo pengendali tempo ini dikode melalui gerakan tangan ya, gerakan tangan kalau dua perempat cukup turun, naik, turun, naik, gitu sampai selesai ya, jadi seperti ini turun, naik, turun, naik, turun, naik terus ikuti lagunya ya itu gerakan dasarnya gerakan yang benar bagaimana ya seperti ini ada melecut melecut set 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 ya gerakan tangannya itu melecut seperti mendat gitu apa saja mendat jadi melecut gitu ya ya ini ini adalah gerakan dasarnya lalu kita lihat cara memulainya ya, cara mulai setelah intro bagaimana ya anda harus perhatikan nanti saya perakakan yaitu menyanyi saat hitungan setelah hitungan pertama jadi mulai menyanyi itu setelah hitungan pertama 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 7 jadi sekit setelah turun tangannya naik itu nyanyi ya jadi jangan sampai setelah turun naik baru turun baru nyanyi itu berarti masuk hitungan kedua 1, 2, 1, 7 nah seperti itu ya itu saat mulai menyanyi lah saat menutupnya bagaimana Pak Ipin saat menutupnya cukup suku kata terakhir anda lihat suku kata terakhir apa nah ini suku kata terakhir anda banting aja suku kata terakhir ya suku kata terakhir apa nah kita lihat disini adalah membela negara kita pas ta itu kita banting tangan kita set menuju ke atas terus kita tutup set jegrek selesai jadi itu cara memulai dan cara menutupnya nah fungsi yang kedua yaitu interpretasi dan pengendali interpretasi dan ekspresi anda bisa cek video saya yang ini dan yang ini juga jadi dua ya di kolom deskripsi juga akan saya sediakan bagaimana sih pengendali ekspresi dan interpretasi ada disitu walaupun lagunya adalah Indonesia Raya tapi prinsipnya adalah sama kalau pengendali ekspresi dan interpretasi dan ekspresi itu jauh lebih panjang pembahasannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman itulah tadi tutorial mendirijan hari merdeka yang singkat kalau masih bingung tanya saja atau berikan komentar anda yang jelas di video hari ini hanya membahas fungsi dasar dirijan sebagai pengendali tempo kalau untuk pengendali ekspresi dan interpretasi anda bisa simak video saya yang lain yang sudah saya sebutkan ini atau di kolom deskripsi terima kasih yang sudah menonton semoga kita semuanya sehat selalu sampai jumpa di video Pak Ipin yang lain jauh